Intro Halo teman-teman, balik lagi di game One Piece Bloody Treasure Sebelumnya, lusen gaming ngucapin selamat hari raya Idul Fitri ya bagi teman-teman yang merayakan Oke, kali ini kita bakalan bahas satu hero baru teman-teman Sebenarnya ada tiga hero baru ya, kita masuk dulu ke bagian galeri Nah, disini ada satu hero triple S yang baru yaitu si Lau ya teman-teman Wow, mantep banget Dan selain itu, ada dua hero SS yang baru Ada siapa aja nih? Oke, Corazon dan juga ada satu lagi yaitu Frankie kalau nggak salah ya teman-teman Di bagian tanknya ya Nah, Frankie SS ini tank teman-teman Ya, kita bakalan bahas satu karakter dulu aja ya, Corazon Banyak yang request juga nih, apakah GG atau nggak Kita bakalan gacha aja deh teman-teman Disini ada 87 tiket ya, jadi nggak apa-apa kita gas karena ini untuk konten Dan buat teman-teman semua ya, kita bahas Corazon di galeri aja deh Dia termasuk support ya teman-teman, Corazon ini Skill yang pertama rata-rata sama, deal attack 100% damage ke satu musuh Dan untuk SP skillnya, dia menyerangnya 360% damage to the enemy Dan juga decrease ya, mengurangi target attack sebesar 30% selama 2 putaran Tapi ini sayangnya nggak AOE maupun ke barisan, raw dan sebagainya ya Nggak ada ya Satu hit doang kah? Ya, kita lanjut aja dan bisa menyebabkan burn ya teman-teman Dengan damage attack 20%nya ya Dan setiap turn selama 2 putaran teman-teman Oke, seperti itu untuk SP skillnya Kalau misalnya B6 ini akan meningkatkan burn damage Deal attacknya 40% ya, dari attack 40% teman-teman Kalau 100% burnnya GG banget sih setara dengan attacknya Ini 40% juga udah GG ya, apalagi 100% Ya, increase burn damage deal sampai dengan 50% loh teman-teman Kalau misalnya B berapa ini? Berarti B10 ya Oke, si Corazon dia bisa mengurangi attack dan juga bisa menyebabkan burn Lalu disini Corazon itu ada peluang 50% menyebabkan chaos juga ya Ini debuffer banget sih Corazon ini Menyebabkan chaos, burn, sama mengurangi attack Kalau misalnya Breakdrucknya Blue, Purple, nah sampai Purple Ketika menyerang ya teman-teman Disini ada peluang 30% mengakibatkan silence Ya, debuff lagi Tapi ini 30% doang, jadi sedikit banget Terus kalau misalnya pas oran ya Breakdrucknya oran Ini akan meningkatkan efek hit red Dan juga efek resisten red teman-teman Ya, kalau misalnya merah Ini bakalan menghapus all friendly unit 1 inflict silence doang ya Oke, ketika turn berakhir teman-teman Ya, jadi si Corazon ini dia bisa nge-counter hero yang dia itu ngasih debuff silence Contohnya adalah yang paling lusen gaming ingat Yaitu Akagamino Sangs ya teman-teman Mantep si Corazon dia bisa nge-counter silence-nya si Akagami nih Dia bisa silence kan tuh GG soalnya silence-nya Dan disini juga bisa mengakibatkan silence juga teman-teman Ini silence juga tuh 50% peluang untuk memberikan silence Selain itu ada siapa lagi? Lusen Gaming belum tahu sih Yang lainnya itu ada siapa lagi? Oke, nanti coba teman-teman yang paham tulis di kolom komentar ya Gimana nih Corazon? Apakah kita gaca? Atau nggak usah? Ya, karena kita konten sih sebenernya Jadi kita gaca aja disini Ada 87 ya teman-teman Untuk misinya kita lihat dulu eventnya Silent Night Ya, silent challenge-nya teman-teman Oke, kita bisa nge-click satu aja Kalau misalnya musuhnya ini udah sulit Soalnya kalau kita klik yang ini Musuh itu nambah defense 50% Klik duanya Nambah HP dan juga defense 50% Ini nambah tag Tapi untuk awal-awal stage pertama ini nggak masalah ya Meskipun musuh ini banyak buff-nya disini Kita skip aja dan berhasil Paling nggak kalau CP 2 jutaan Ini 2 juta apa 200 ribu ya Lusen gaming lupa CP ya 2 juta 900 Itu sampai stage 12-an teman-teman 11-12-an lah ya Ini lumayan kita bisa dapet material Nah ini bisa ditukerin ya teman-teman Seperti biasa Kita masuk ke Corazon Giving nih Bisa tukerin sama Apa namanya Skinnya Lalu bisa ditukerin juga sama Yang lain-lain nih Ada tiket Ini juga lumayan ya 30 bisa dapet 10 tiket Ada juga gem SS Dan ada fragment bisa milih Ini harganya fragment sama Ini mahalan Oke mahalan tiketnya ya Lalu ini Artifact Oke Di bawahnya cuma SS aja nih teman-teman Ya seperti itu Second Fund Ini untuk top up Jadi kita Langsung aja teman-teman Gacha Dan nanti kita tes Tiketnya sebenarnya pengen buat yang lain Tapi ini ya nggak apa-apa ya Kita main di server 546 yang satu ini Buat konten Dan juga pengen tes juga Oke langsung aja kita draw teman-teman Satu kali semoga dapet SS yang lainnya nggak masalah Dapet merah lah yang penting Oke dapetnya Dovi nih Cocok banget ya Dovi yang ngekill Corazon soalnya Dapet merah dong Lalu dapetnya oren Nah dapet buah Hancock teman-teman Disini ada tiket hijau nggak Oke lumayan Tiket hijau ada 2 Buang aja nggak apa-apa Soalnya disini udah nggak ada PT-nya teman-teman Udah nggak ada loh Akhirnya bakalan ada ya Setelah chopper ternyata Zong Oke lanjut langsung kita gajak Corazon Semoga Hoki merah Cuma dapet oren Dan lumayan Tambah-tambah 60 lagi Dapetnya ungu Kita skip Satu kali merah dong Masa PT ya Pasti PT gini Ini udah didekam belum mudah Oke oren Dapetnya Ivankov Cuma dapet Nah lumayan Dapet 555 gitu ya Ya nggak PT nggak laki teman-teman Kurang 3 kali lagi Tapi Tiketnya cuma ada 27 ya Masa harus PT nih Please jangan kasih PT Ya Oren lagi Nah ini Udah pasti dapet ya Dapet Dapetnya bukan Corazon sih Yang jelas Dapet SS Semoga dapet 2 Please Milak Dapet merah Please Corazon Biar kita bisa coba Biar bisa kita tes ya Oke dapet Sirahusi Satu Sekali-kali dapet 2 merah gitu ya Tapi nggak mungkin Udah dapet Sirahusi Corazon Wow Gila sih Dapetnya Robin teman-teman Ya sayang sekali Kita nggak dapet Dan Soalnya nggak 150 sih teman-teman Kalau tiketnya ada 150 Ini pasti dapet sih Kalau di PT Shop Ada nggak Disini juga Nggak ada ya Hero Baru Nggak mungkin ada sih Haduh dapetnya Robin teman-teman Oke Kita bakalan Nyari dulu ya Kita nyari Tiket Siapa tau Disini ada Bentar Kita Notif-notif merah Ini Bikin Kesel sih Kita pengen ngeklik Bawahnya Jadi memang Kalau gacha Teman-teman Itu wajib Nyiapin Minimal Minimal ya Minimal Itu 150 Tiket Teman-teman Biar dapet PT-nya ya Kayak tadi Lusan Gaming Nggak ada 150 Nggak dapet PT Dan ya Alhasil Nggak hoki Nggak bisa Nkandalin hoki Teman-teman Kita Ngeklik Ini dulu ya Sebentar Notif-notif Ini Agak sedikit Ganggu sih Oke Kita Corazon Dan kita Kurang Kita cari Diamond Shop Masa Harus beli Disini ya Teman-teman 10.000 sih Ini skinnya doang Atau Hero-nya ya Ini Iya masa Kita beli Corazon Harga 10.000 Aduh Gimana nih Teman-teman Kita beli Ini dulu Kali ya Kurang Sedikit lagi Kita beli 2250 Tapi ini Corazon Murah banget Loh Promo 10.000 Dapet Corazon Nanti Kita bakalan Dapet 2 Kalau Gini Ya Oke Nggak apa-apa Kita putusin Buat Nge-counter Si Sanks Kita pake Corazon Ya Teman-teman Kita beli Wow Akhirnya Dapet Corazon Nice Harga 10.000 Teman-teman Gila Gigi Gila Harga 10.000 Kita Ambil Corazon Nah Dari sini Ini bisa Nanti Beli Ya Kita Mungkin Sedikit Skip Videonya Kita Selesaikan Aja Ini Udah lama Kita 10 menit Bahas Corazon Sama Gacha Doang Kita Skip Skip Nanti Kita Beli Ticket Dari Sini Teman-teman Ya Ini Kan Dapet Banyak Ya Dapet Apa Namanya Si Ya Ini Biar Dapetin Corazon Dari Sini Paling Kita Beli Ticket 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 Terus Kita Moonlight Challenge Ini Udah Gak Ada Harapan Disini Ada Gak Diamond Shop Paling Ya 2250 Gak Gak Ada Harapan Lagi Kayaknya Teman-teman Cuma Dapet Satu Doang Ya Dari Sini Ya Kita Langsung Aja Mungkin Kita Tes Corazon Kita Skip Dulu Ya Kita Coba Pasang Corazon Ganti Sementara Relag Relag Kalau Gak Hiper Gak Yoi Kita Skip Ya Kita Lanjut Teman-teman Dan Disini Corazon Kita Baru B0 Ya Karena Baru Dapet Satu Dan Potensinya Masih Yang Ketiga Skin Breakstone Dan Lain-lain Ya Kita Seadanya Ya Teman-teman Gem Run Juga Belum Dipasang Ternyata Run Kita Nyari Seadanya Aja Ini Ada Yang Efek Hit Nah Ini Bagus Efek Hit Bagus Efek Hit Lalu Kita Nyari Yang Efek Hit Harus Berapa Terus Ini Juga Ada A Set 2 Efek Hit 15% Good Lalu C Ini Butuh Berapa Ketika Terserang Oke Kalau Misalnya Ada C Lagi 4 Bagus Ini Tapi Kalau Gak Ada Jangan Yang C P Ini Juga Butuh 4 Ini Butuh Demet Reduction Ini Perlu Nih Kayaknya Pake Demet Reduction Aja Sih Nah Ini Demet Reduction 4 Set Harus 4 Set Kalau Gak Ada 4 Set Kacau Oke Satu Lagi Kita Harus Nyari C Kebalik Nah Dapet Ya Corazon Pake Demet Reduction Ya Teman Teman Tapi Sangat Disayangkan Corazon Ini Belum Bisa Sampai Merah Jadi Gak Bisa Nge Counter Ak Gamino Sang Disini Gak Bisa Melepaskan Efek Silent Tapi Bisa Ngasih Debuff Banyak Debuff Oke Kita Langsung Aja Coba Karena Kita Gak Bisa Naikin Corazon Ini Masih Butuh Banyak Kita Gas Aja Disini Ada Diamond 2000 Oke Disini Kita Ambil Tiket Aja Karena Gak Build Sang Juga 4 Dan Masih Berapa Ini 16 Kurang 4 Lagi Akankah Kita Beli Beli Pake Diamond Ini Udah Direkam Belum Udah Disini Ada Gak Ada Abis Dan Di Diamond Shop Kita Beli Aja Gak Apa Karena Ini Konten Kita Beli Masih 500 Demi Corazon Ini Ngabisin Berapa 12 Ribu Berarti Gak 12 Ya 12 Oke Dapet SS Ini Ada Corazon Gak Lumayan Ada Corazon Yang Penting Tiket Dulu Aja Sih Kita Nyari Tiket Di Diamond Shop Udah Nah Ini Tukerin Aja Corazon Giving Ada 16 Ya Nah Good Dapet 36 Temen Temen Kita Gaca Lagi Semoga Dapet Minimal Corazon B3 Kalau B0 Kayaknya Ampah Sepat Ya Satu Oke Merah Please Dua Masa Harus PT Merahnya Gila 150 Dari PT Doang Temen Temen Satu Lagi Ini Bisa Sih Nyampe 150 Cuma Kayaknya Untuk Sekarang Gak Bisa Ini Kurang Empat Lagi Guys Bisa Beli Demon Juga Gak Ada Kurang Empat Kita Carikan Dimana Dari Sini Mungkin Kita Ambil Shard SS Gak Cukup Buat Naikin Corazon Dari Sini Demon Semua Ini Juga Sudah Kita Ambil Shanks Sudah Diambil Si Temen Temen Ya Langsung Aja Kita Tes Dapetnya Seadanya Nih Tuh Lopet Lagi Ini Sudah 15 Menit Gak Usah Lama Lama Kita Gas Ke PVP Kita Tes Arena Coba Lawan Si Marco Kita Gak Bisa Menang Disini Formasinya Ganti Nah Baiknya Mungkin Oke Suruh Kita Pengen Coba Corazon Di Belakang Biar Awet Temen Tengah Langsung Mati Dan Ada Demetri Raksinya Juga Sih Harusnya Kuat Ya Oke Kita Beli Satu Kali Kesempatan Kita Lawan Yang Belum Bisa Kita Kalahkan Kali Satu Kali Dua Aja Ya Nice Suruh Aduh Kita Di Counter Nih Suruhnya Sakit Juga Ya Luffy Langsung Tamat Dan Kita Gak Punya Tank Temen Temen Formasinya Kacau Di server 546 Kena chaos Luffy Ada efek chaos Tanda pentung Dia bakalan Nyerang Rekan tim Sendiri Kita Lihat Efek chaos Burn Burnnya Cukup Sakit Chaos Cuma Kita Kira Silent Tadi Yang Lovi Lovi Chaos Silent Pentung Meskipun Peluangnya Kecil Tapi Lumayan Lumayan Berdebuffer Tapi Tetap Kalah Oke Seperti itu Temen Temen Untuk Si Siapa Corazon Kita Bakalan Tes Lagi Gimana Nih GG Nggak Atau World Nggak Temen Temen Buat Digaca Kalah Kita Lawan Yang Jangan Jauh Jauh Ini CP Sudah Di Atas Kita Semua Coba Lawan Cusco Cusco Kita Tes Satu Kali Lagi Nice Zoro Oke Mihawk Nah Ini Kena Silent Temen Temen Si Sang Life Steel Gila Si Ada Si Oyaji Karakter Triple S Mantep Kalau Oyaji Ini Sudah B Berapa Wow Sekali Tebas Gomu Gak Berasa Ini Perlu Di Wah Hancurkan Dulu Seharusnya Bila Sekali Ulti Temen Temen Oyaji The best Banget Wow Padahal B3 Temen Temen Hero Triple S Itu Memang Over Power Ngomong Apa Power Power Serius Meskipun B3 Ini GG Kalah Kita Yaudah Gitu Aja Temen Temen Untuk Corazon Gimana Pendapat Temen Temen Semua Di Buffer GG Atau Memang Harus Merah Dulu Temen Temen Biar Bisa Nge Counter Si Sangs Ya Gitu Aja Video Kali Ini Thank You Yang Sudah Nonton Akhir Kata Untuk Menghemat Kota Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Matunun Sampai Sampai Sampai